Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan tampilan subscriber di channelmu Mungkin biar tidak dikepoin oleh mantan, eh sorry bukan mantan tapi oleh teman-teman atau yang lainnya Mau tau gimana caranya? Simak terus videonya sampai habis Assalamualaikum teman-teman, oke berjumpa lagi bersama Bayu Tutor Sebelum melanjutkan videonya silahkan teman-teman semua klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan info terbaru dari Bayu Tutor Oke semoga bermanfaat, let's go Baik teman-teman, untuk langkah-langkahnya bisa di PC maupun di mobile apps ya di Android Kalau untuk di Android, teman-teman untuk langkah-langkahnya sama tapi harus di setting dulu Pakai Google Chrome, masuk ke Google Chrome terus arahkan ke pojok kanan atas Di sana ada titik 3 silahkan klik dan scroll ke bawah dan ubah tampilannya ke menu desktop Nah untuk langkah-langkahnya sama Satu lagi jika tidak dengan itu bisa teman-teman mengetikan di search engine Google ketikan saja untuk di Android Yaitu YouTube desktop ya nanti setelah masuk untuk langkah-langkahnya sama teman-teman Dengan catatan di versi terbaru ya ini versi terbaru ya yang ter-up-to-date ya di tahun 2020 Karena kalau di tahun sebelumnya itu harus menggunakan video creator studio klasik ya Baik langsung saja kita buka Chrome-nya untuk login dulu ke YouTube-nya Kita klikkan saja di sini YouTube Oke kita klik saja YouTube silahkan teman-teman login terlebih dahulu Setelah teman-teman login silahkan arahkan kursornya ke sebelah kanan atas di pojok di sini Lalu di sini ada sederetan menu kita masuk ke YouTube studio Kita klik Setelah beres tampilannya ya kita arahkan kursornya ke sebelah kiri ya di sini ada sederetan menu juga Kita pilih yang icon gerigi yaitu tentang setelan Kita klik saja Baik teman-teman setelah muncul homepage seperti ini Di sini ada beberapa menu ya ada 5 menu ada menu umum channel Default upload izin dan komunitas Baik kita klik saja yang channel yaitu yang kedua ya Oke selanjutnya setelah muncul homepage-nya di sini ada tiga ya ada info dasar setelan lanjutan dan branding Untuk branding itu juga berpotensi untuk ke kemajuan channel mu bisa teman-teman cara penyettingan branding Silahkan teman cek di video saya yang sudah saya buat silahkan cek di sini Nah langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke setelan lanjutan Kita klik di sini di page paling atas yaitu ada penonton Nah penonton ini yaitu kita bisa setting untuk pemirsa nya bisa untuk anak-anak dan dewasa Nah untuk cara menghilangkan atau menghilangkan tampilan subscriber ini kita jalannya scroll ke bawah Dan di bawah ini nah ini teman-teman jumlah subscriber Untuk cara menghilangkannya kita klik saja si tanda centang ini sampai tidak ada Nah setelah seperti ini maka kita klik simpan nanti akan tersimpan dan tampilan subscriber kita akan tidak ditampilkan Tapi subscribernya tetap masih ada ya teman-teman yang tidak ditampilkan itu jumlah subscribernya ketika orang lain menonton seperti itu Kita klik simpan saja dan boom hasilnya selesai Mudah bukan teman-teman silahkan praktekan sekarang juga Jika teman-teman belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga Karena channel ini akan membahas banyak info menarik seputar youtube dan tips and tricks untuk kemajuan channelmu Mari kita belajar bersama Dan jika kalian dirasa bagus video ini silahkan share juga ke teman-teman yang lain yang membutuhkan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton